Wah sahabat Tani, ternyata ada yang seperti ini sahabat Tani Kesini, kesini, kameramen kesini Lihat ini ada apa Wow sahabat Tani, luar biasa Banyak uang disini sahabat Tani, ternyata Wow Lihat sahabat Tani Ini uang semua, luar biasa Wow Luar biasa Duit semua Wah ini perlu kita manfaatkan sahabat Tani Kita nemu uang disini sahabat Tani Luar biasa, kita masukkan sahabat Tani Jangan disiasiakan sahabat Tani Kita ambil uang-uang ini sahabat Tani Lumayan Ini bisa buat kita beli pupuk kimia Buat tambahan pupuk kita sahabat Tani Mantap Dengan mengambil ini Kita hanya membutuhkan pupuk kimia sedikit sahabat Tani Oke sahabat Tani Terima kasih sudah menyaksikan intermezzo ini ya Ini sebetulnya hanya settingan Jadi ini hanya penggugah Kesadaran teman-teman Bahwa sesungguhnya disini ini banyak uang yang bisa kita manfaatkan sahabat Tani ya Uangnya gimana ini sahabat Tani ya Tanah-tanah yang ada lapisan warna putih seperti ini Ini bisa kita manfaatkan sebagai isolat pupuk ya Ini biang pupuk ya Dari sini kita bisa punya pupuk apa saja Pupuk Imo 2 Pupuk Jakaba Bahkan pupuk PSB sahabat Tani ya Makanya saksikan terus video ini Supaya teman-teman mendapatkan pencerahan Walaupun admin dalam intermezzo ini Dikeremuti semut sahabat Tani Oke gak apa-apa Ini buat pengorbanan Yang penting sahabat Tani bisa Mendapatkan pencerahan dari Maman ABJ Channel Oke kita langsung ikuti tutorial yang Sebenarnya sahabat Tani ya Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani terima kasih Masih terus menyaksikan Maman ABJ Channel Alhamdulillah hari ini Admin akan share kembali ke teman-teman semua Setelah kemarin admin share Cara membuat pupuk dari 0 rupiah Sahabat Tani ya Modal 0 rupiah Kita bisa punya pupuk organik Nah sahabat Tani Untuk hari ini Lebih komplit lagi sahabat Tani ya Kita hanya modal Akar bambu Seperti ini Ini akan menghasilkan Jutaan rupiah Bahkan puluhan juta rupiah Konsepnya seperti ini Sahabat Tani Kita hanya mengambil isolat Sedikit saja dari Rumpun bambu ini Dari akar bambu ini Kita akan Olah menjadi Beberapa Macam pupuk organik Nah sahabat Tani Ini sangat menarik sekali Mari kita bahas Bersama-sama Dan sahabat Tani Tolong dong ya Jangan beli itu Like-nya Ditekan tombol like-nya Dan juga Jangan lupa Untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Channel ini Oke sahabat Tani Kita langsung saja Ke proses Pembuatan pupuk Pembuatan pupuk Dari 0 rupiah Menjadi Jutaan rupiah Bahkan puluhan juta rupiah Selamat menyaksikan Untuk tanah yang seperti ini Kita akan pisahkan dulu Karena disini Admin juga akan kasih pencerahan Untuk cara Membuat Imo Satu Sahabat Tani ya Membuat Imo Satu Ala KNF Kalau di ilmu umumnya itu Cara membuat Trikoderma Sahabat Tani ya Oke sahabat Tani Kita Langsung ambil Akarnya Sahabat Tani ya Karena di dalam Akar bambu ini Bisa Kita Mendapatkan Mikorija Ya Trikoderma Bahkan jamur-jamur lain juga Tentunya Wah Telur semut juga Boleh Untuk menambah Protein Sahabat Tani Banyak Semutnya juga Guys Nah Seperti ini Sahabat Tani ya Bentuknya Disini Di tanah ini Ada warna putih Seperti ini Sahabat Tani Ya Sahabat Tani Untuk Memancing Imo Satunya Kita Cukupkan Segini saja Sahabat Tani Karena ini juga Sudah lebih dari cukup Sahabat Tani ya Satu plastik Resek Ini Sekarang Kita tinggal Ngambil Buat Mancing Jakabannya Di ember Di ember ini Sahabat Tani ya Nah Akar-akar Seperti ini Sahabat Tani ya Akar bambu Yang masih hidup juga Boleh Yang udah Lapuk juga Gak apa-apa Boleh juga Nah Nah Inilah yang sering Admin bilang Ke teman-teman Di Youtube Admin ya Ini Akar Bambu Ya Jadi Kita Memancing Jakabah itu Menggunakan Akar Bambu Akar Bambu Yang Seperti ini Sahabat Tani ya Ada cacingnya Sahabat Tani Gak apa-apa Kita masukkan Aja Nah Seperti ini Sahabat Tani ya Akar Bambunya Oke Sahabat Tani Akar Bambu Untuk Membuat Jakabah Sudah Dapat Tanah Dan Perakaran Bambu Untuk Membuat Imo Satu Juga Sudah Dapat Kita Tinggal Bawa Pulang Keduanya Ini Sahabat Tani Oke Sahabat Tani Selanjutnya Kita tinggal Siapkan Nasi Usahakan Nasinya Dinginkan Dulu Sahabat Tani Kalau Nasi Panas Nah Sahabat Tani Nasi Ini Bisa Juga Menggunakan Nasi Sisa Kalau Ada Yang Hajatan Bisa Kita Menfaatkan Nasinya Nah Selanjutnya Sambil Menunggu Nasinya Dingin Kita Akan Buat Tutorial Yang Selanjutnya Yaitu Kita Memancing Jamur Jakaba Nah Memancing Jamur Jakaba Ini Bisa Menggunakan Air Tucan Beras Menggunakan Dedak Ataupun Menggunakan Tepung Tapi Menggunakan Buah Timun Suri Yang Reject Dan Bekas Buah Timun Suri Kulit Kulit Kita Simpan Beberapa Waktu Karena Ini Sisa Bekas Bulan Puasa Nah Selanjutnya Akar Bambu Tadi Kita Masukkan Di Permukaan Dari Timun Timun Ini Nah Kalau Teman Menggunakan Air Ducan Beras Juga Boleh Dimasukkan Air Ducan Beras Kesini Kemudian Masukkan Akar Bambu Ditaruh Di Permukaannya Kita Tinggal Tutup Dengan Kain Kemudian Diikat Dengan Karet Oke Sahabat Tani Supaya Tidak Terkena Sinar Matahri Langsung Kita Memancing Jakabannya Nah Selanjutnya Admin Akan Melanjutkan Tutorial Berikutnya Dengan Akar Bambu Kita Bisa Membuat PSB Dari Air Jakabannya Nah Sahabat Tani Membuat PSB Biasanya Menggunakan Telur Tapi Admin Akan Sharing Keteman Semua Kita Tidak Menggunakan Telur Tapi Kita Menggunakan Bekicot Plus Telur Bekicot Nah Seperti Ini Alhamdulillah Ada Telurnya Ini Kita Akan Jadikan Sebagai Pupuk PSB Atau Fotosintesis Bakteri Yang Menggunakan Bahan Gratis Yaitu Telur Dari Bekicot Plus Bekicot Ini Bisa Disebut Sebagai Pupuk Asam Amino Asam Amino Jakabah Super Karena Bahan Dasarnya Dari Air Jakabah Dan Jakabah Ini Dipancing Tadi Itu Dari Akar Bambu Sahabat Tani Oke Sahabat Tani Admin Akan Masukkan Dulu Ini Bekicot Plus Telurnya Kedalam Botol Sahabat Tani Tapi Botolnya Ini Bekas Membuat PSB Juga Sahabat Tani Ini Sudah Admin Tusuk Juga Ini Botolnya Dengan Jarum Waktu Itu Kita Membuat PSB Beberapa Waktu Lalu Beberapa Bulan Bulan Yang Lalu Kita Membuat PSB Dan Kali Ini Admin Akan Share Kembali Cara Membuat PSB Nah Mungkin Saja Teman Banyak Yang Sudah Melihat Tutorial Cara Membuat PSB Dengan Ditambahkan Trasi Dengan Ditambahkan Dengan Micin Itu Boleh Bahkan Ditambah Dengan Promah Juga Admin Rasanya Sudah Pernah Membuat Tutorialnya Nah Nantinya Jakaba Akan Seperti Ini Ini Untuk Pemula Yang Pengen Tau Jakaba Seperti Inilah Bentuknya Oke Sahabat Tani Selanjutnya Jangan Lupa Ditusuk Dengan Jarum Ini Juga Bisa Menggunakan Plastik Sebetulnya Kalau Pengen Cepat Jadi PSB Nah Selanjutnya Kita Tinggal Jemur Jangan Lupa Dua Sekali PSB Ini Di Kocok Kocok Supaya Bahan Organik Tadi Dari Hewani Seperti Misalkan Dari Telur Dari Keong Racun Ataupun Bekicot Supaya Cepat Terburai Kita Diamkan Selama 30 Hari Oke Sahabat Selanjutnya Kita Memancing Imo 1 Atau Bisa Memancing Trichoderma Ataupun Memancing Mikorija Nah Sahabat Tani Untuk Wadahnya Seharusnya Menggunakan Kayu Tapi Menggunakan Toples Juga Tidak Apa Nah Kita Taruh Nasi Yang Sudah Kita Dinginkan Tadi Ke Permukaan Tanah Perakaran Bambu Yang Sudah Kita Ambil Tadi Itu Nah Selanjutnya Kita Tutup Seperti Ini Nah Seharusnya Ini Menggunakan Udara Untuk Udara Masuk Nah Selanjutnya Kita Tinggal Taruh Di Tempat Taduh Supaya Tidak Terkena Sinar Matahari Langsung Biasanya 5-7 Hari Sudah Tumbuh Jamur Baik Itu Mikorija Ataupun Trichoderma Ataupun Jamur Jamur Lain Pada Media Ini Nah Selanjutnya Nanti Setelah 7 Hari Teman Teman Masukkan Kedalam Botol Seperti Ini Dengan Ditambahkan Gula Merah Ataupun Air Kelapa Jadilah Nanti Seperti Ini Ciri-cirinya Akan Ada Warna Putih Di Permukaannya Inilah Tanda-tanda Imo 2 Kita Berhasil Oke Sahabat Tani Seperti Itu Tutorial Kali Ini Modal 0 Rupiah Dari Akar Bambu Saja Bisa Jadi Pupuk Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh